Kenapa matamu seperti itu? Yang kekal dan yang mutlak itu ada Bapak Ibu Saudara dan Saudari Tersebutlah bahwa Guru Agung Tathagata Sakyamuni Berkata dan tertulis dalam kitab suci sebagai berikut Ketika bumi ini mulai berevolusi dalam pembentukan Alam Brahma masih kosong Ada makhluk dari alam dewa Abbasara yang Masa hidupnya Atau pahala karma baiknya Untuk hidup di alam itu telah habis Ia meninggal dari alam Abbasara dan terlahir kembali di alam Brahma Di sini Ia hidup ditunjang oleh kekuatan pikirannya yang diliputi kegiuran Tubuhnya bercahaya dan melayang-layang di angkasa Hidupnya diliputi kemegahan Ia hidup demikian dalam masa yang lama sekali Karena terlalu lama dan hidup sendirian Maka dalam dirinya muncul rasa ketidakpuasan Juga muncul suatu keinginan Oh semoga ada makhluk lain yang datang dan hidup bersama saya di sini Dan pada saat itu ada makhluk lain yang disebabkan oleh Masa usianya atau pahala karma baiknya telah habis Mereka meninggal dari alam Abbasara dan terlahir kembali di alam Brahma Sebagai pengikutnya dan dalam banyak hal sama dengan dia Berdasarkan itu Maka makhluk pertama yang terlahir di alam Brahma berpendapat Saya Brahma Maha Brahma Maha Agung Maha Kuasa Maha Tahu Penguasa Tuhan dari semua Pembuat Pencipta Maha Tinggi Penantu tempat bagi semua makhluk Asal mula kehidupan Bapak dari yang telah ada dan yang akan ada Semua makhluk ini adalah ciptaanku Mengapa demikian? Karena baru saja terpikir Semoga mereka datang Dan berdasarkan pada keinginanku itu Maka makhluk-makhluk ini muncul Sementara makhluk-makhluk itu pun berpikir Dia Brahma Maha Brahma Maha Agung Maha Kuasa Maha Tahu Penguasa Tuhan dari semua Pembuat Pencipta Maha Tinggi Penantu tempat bagi semua makhluk Asal mula kehidupan Bapak dari yang telah ada dan yang akan ada Kita semua adalah ciptaannya Mengapa? Sebab Kita muncul sesudahnya Dalam hal ini makhluk pertama yang berada di situ memiliki usia yang lebih panjang Lebih mulia Lebih berkuasa daripada makhluk-makhluk yang datang sesudahnya Selanjutnya ada beberapa makhluk yang meninggal di alam tersebut dan terlahir kembali di bumi Setelah berada di bumi ia meninggalkan kehidupan berumah tangga dan menjadi pertapa Karena hidup sebagai pertapa Maka dengan bersemangat Tekad Waspada dan kesungguhan bermeditasi Pikirannya terpusat Batinnya menjadi tenang dan memiliki kemampuan untuk mengingat kembali satu kehidupannya yang lampau Tetapi tidak lebih dari itu Mereka berkata Dia Brahma Maha Brahma Maha Agung Maha Kuasa Penguasa Tuhan dari semua Pembuat Pencipta Maha Tinggi Penentu tempat bagi semua makhluk Asal mula kehidupan Bapak dari yang ada dan yang akan ada Dialah yang menciptakan kami Ia tetap kekal Keadaannya tidak berubah Ia akan tetap kekal selamanya Tetapi kami yang diciptakannya dan datang ke sini adalah tidak kekal Berubah dan memiliki usia yang terbatas Bapak Ibu Saudara dan Saudari Dengan perkataan Guru Agung yang lumayan panjang tadi Diketahui bahwa Guru Agung menolak pemahaman orang bahwa Maha Brahma adalah Tuhan yang maha kuasa sang pencipta Pemahaman Maha Brahma sebagai yang maha kuasa dan pencipta ini adalah salah satu dari 62 pandangan salah yang diuraikan dalam kitab suci yang terdapat pada Brahma Jala Suta Bapak Ibu Saudara dan Saudari Penjelasan tentang Maha Brahma yang menganggap dirinya maha kuasa dan pencipta Adalah karena hidup di alam surga utamanya di alam Dewa Maha Brahma itu sangat lama sekali Maka banyak makhluk di alam tersebut yang salah mengerti dan berpendapat bahwa mereka itu kekal Padahal kehidupan di alam tersebut tidak kekal Maha Brahma yang disebutkan dalam Brahma Jala Suta tersebut adalah makhluk yang belum mencapai tingkat kesucian Dan pada suatu waktu kelak bila karma baiknya telah habis Maka mereka itu akan meninggal dan terlahir kembali di alam yang lebih rendah Yaitu alam para Dewa atau terlahir sebagai manusia sebelum akhirnya berhasil merealisasi Nibbana Bapak Ibu Saudara dan Saudari Guru Agung juga berkata dan tertulis dalam kitab suci Yang dalam video ini merupakan hal yang paling penting untuk dipahami apa yang dimaksud Kata Guru Agung tersebut adalah sebagai berikut Ketahuilah para Beku bahwa ada sesuatu yang tidak dilahirkan Yang tidak menjelma Yang tidak tercipta Yang mutlak Duhai para Beku Apabila tidak ada yang tidak dilahirkan Yang tidak menjelma Yang tidak diciptakan Yang mutlak Maka tidak akan mungkin kita dapat bebas dari kelahiran Penjelma Penjelmaan Pembentukan Pemunculan dari sebab yang lalu Tetapi para Beku Karena ada yang tidak dilahirkan Yang tidak menjelma Yang tidak tercipta Yang mutlak Maka ada kemungkinan untuk bebas dari kelahiran Penjelmaan Pembentukan Pemunculan dari sebab yang lalu Bapak Ibu Saudara dan Saudari Pemahaman dari perkataan Guru Agung tersebut adalah demikian Bahwa sesuatu yang disebut oleh Guru Agung tadi adalah sesuatu yang tanpa aku atau tanpa diri atau dalam bahasa pali disebut anata Yaitu sesuatu yang tidak dapat dipersonifikasikan Sesuatu yang tidak dapat digambarkan dalam bentuk apapun Dan bahwa dengan adanya sesuatu yang mutlak Yang tidak berkondisi atau asam kata Maka manusia yang berkondisi atau asam kata dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan atau lingkaran samsara Yaitu merealisasi nibbana dengan cara bermeditasi Nibbana itu oleh orang Jawa disebut atau dipahamni sebagai sangkan paraning dumadi Yang artinya kira-kira adalah tujuan akhir dari semua makhluk hidup Kesimpulan dari video ini adalah telah menyampaikan tiga hal Yaitu 1. Tentang Tuhan yang Maha Kuasa Sang Pencipta 2. Pemahaman yang keliru tentang Maha Brahma adalah yang Maha Kuasa Sang Pencipta 3. Adanya sesuatu yang mutlak Yang kekal tak berkondisi Sehingga manusia dapat mencapai kebebasan dari lingkaran kehidupan Yaitu merealisasi nibbana dengan cara bermeditasi Demikianlah akhir dari video ini Semoga bermanfaat Sampai jumpa lagi di video lain di channel ini Yang selalu diupayakan berisi pengetahuan yang baik dan yang menarik Yang berisi hiburan juga Dengan harapan selain bermanfaat Juga mudah-mudahan tidak membosankan untuk ditonton Anda bisa menemukan channel ini di Youtube dengan nama Hermanu Hadi Silahkan cari nama tersebut di Youtube Akhir kata buat Anda yang sudah menonton video ini hingga selesai Disampaikan banyak terima kasih Semoga Anda sehat dan berbahagia Wassalam Terima kasih 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 Terima kasih